Intro Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nof Rizal menjemput APBD Perubahan 2022 hingga saat ini masih dikaji oleh DPRD Pekanbaru. Nof Rizal berharap kajian terhadap APBD Perubahan bisa segera diselesaikan. DPRD Pekanbaru belum bisa memastikan angka APBD Perubahan 2022. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nof Rizal mengungkapkan APBD Perubahan 2022 hingga saat ini masih dikaji dan pihaknya harus menyelesaikan prioritas hutang tunda bayar terlebih dahulu sebelum diekspos. Oleh karena itu dirinya menegaskan untuk pengesahan APBD Perubahan 2022 hingga saat ini masih belum ada. Perubahan ini kan masih kita kaji pertama untuk menyelesaikan hutang, hutang tunda bayar. Tunda bayar, hutang. Nah ini belum kita lihat betul nih angka yang pastinya. Karena kan kami harus mendapatkan angka yang pastinya. Ini kan setelah nanti kan dikos. Diharapkan kajian terhadap APBD Perubahan bisa segera diselesaikan. Norkomal Andika dan Sugiharto melaporkan.